Belasan mahasiswa asing di Surabaya berikut ini. Mereka belajar kesenian Jawa, yakni memainkan alat musik karawitan dan ludruk. Wow, seperti apa ya permainan mereka? Berikut informasinya. Mereka bukan orang Indonesia. Tapi lihat, mereka bisa memainkan alat musik tradisional masyarakat Jawa. Memang agak sedikit kaku cara memainkannya. Tapi nada yang dihasilkan tetap terdengar harmonis di telingan. Inilah penampilan para mahasiswa asing yang mendapat beasiswa seni dan budaya Indonesia BSBI dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sudah dua bulan ini, mereka mempelajari kesenian dan budaya kita. Tentu bukan hal mudah bagi mereka untuk bisa menekuninya. Main gamelan susah sedikit. Karena saya tidak punya instrumen gamelan di Belgia. Penampilan mahasiswa asing memainkan kesenian Jawa di sekolah-sekolah diharapkan bisa memicu minat generasi muda untuk lebih mencintai kesenian tradisionalnya. Memang kita bawa ke sekolah ini dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada siswa-siswa kita. Terutama mereka kan akan belajar budaya ya. Kalau budaya kita ini dipelajari oleh orang-orang asing, kenapa anak-anak tidak termostivasi untuk mempelajari, jadi untuk memberikan motivasi untuk siswa pada anak-anak. Selain di sekolah, para mahasiswa asing ini juga akan ditampilkan dalam gelaran seni di Taman Budaya dan Balai Kota Surabaya. Sony Misdananto melaporkan untuk NET.